Komisi BDPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui Anggaran Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan Usulan Dinas Perhubungan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Pelafon Prioritas Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 Dalam pembahasan awal KUAPPAS, anggaran tersebut diusulkan sebesar Rp60 miliar Namun diperlukan sejumlah penyusuaian hingga Rp110 miliar karena kebutuhan konsep terminal yang akan terintegrasi dalam jangka panjang Demikian disampaikan Sekretaris Komisi BDPRD DKI Pandopo Tansinaga di Gedung DDPRD DKI Jakarta Jumat 1 November 2019 Kemarin itu kan dia sudah usulkan untuk repitalisasi Kampung Rambutan Rp170 miliar Di sini juga kan karena ini forum masih pembahasan kemarin kan kita juga sudah dalami Bahwa sampai kita pertanyaan kan ini dalam tempuh berapa lama pekerjanya ternyata single year Dan dia sudah ada di ED, dan kita tadi dia mungkin ada informasi dari anak buahnya bahwa Tapi kan bahwa dia hanya kemungkinan sanggup untuk memperbaikinnya Rp120 miliar untuk sekarang katanya Kata dia kan karena ada anak-anak Tapi kan itu tidak boleh kan tidak dapat ini kita pertanyakan Sementara itu, Kepala di Sub DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan saat ini revitalisasi Terminal Kampung Rambutan Rp170 miliar Sudah dalam tahap detail engineering desain dan ditargetkan Rampung pada akhir tahun 2020 mendatang Kita akan jadikan Terminal Kampung Rambutan sebagai contoh Terminal yang terintegrasi secara utuh dengan LHT dalam panggung Rumah Sekretariat DPRD DKI melaporkan Terima kasih Terima kasih